Komisi 7 DPR RI menilai pembangunan kilang minyak baru harus memperhatikan aspek efisiensi dalam distribusi minyak. Komisi 7 juga meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembangunan kilang mini agar ke depannya tidak mubazir. Komisi 7 DPR RI menilai pembangunan kilang minyak baru harus memperhatikan aspek efisiensi dalam distribusi minyak. Komisi 7 juga meminta pemerintah mengkaji secara mendalam rencana pembangunan kilang mini agar ke depannya tidak mubazir. Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi 7 dengan Pertamina, anggota Komisi 7, Kurtubi, mengatakan Pertamina harus melakukan prediksi dan perhitungan ulang terhadap ketersediaan dan kebutuhan minyak demi menghindari kelangkaan minyak di masa depan. Kurtubi menegaskan bahwa pembangunan kilang-kilang minyak baru harus memperhatikan aspek efisiensi dalam proses distribusi minyak. Samping soal mengoreksi prediksi dimennya, penentuan lokasi kilang-kilang baru ini harus dikaitkan dengan efisiensi biaya distribusi. Menjadi aneh kalau kebutuhan BBM untuk 50 tahun, bahkan untuk 100 tahun yang akan datang untuk kawasan Indonesia Timur disuplai dari bontang dari Kalimantan Timur. Itu akan sangat mahal. Sementara itu, anggota Komisi 7 DPR RI, Inas Nasrullah, mengatakan kilang mini hanya bisa memproduksi bahan bakar jenis solar dan fuel oil. Oleh karena itu, rencana pembangunan kilang mini harus benar-benar dikaji kembali secara mendalam. Inas khawatir jika kilang mini hanya mampu memproduksi jenis BBM yang terbatas, maka investor tidak akan tertarik dan proyek tersebut menjadi sia-sia. Kilang mini ini sepengetahun saya, itu hanya mampu memproduksi solar dan fuel oil. Nah kalau hanya itu, saya yakin banyak investor nggak mau. Investor akan mencari kerut murah juga nanti susah, harus benar murah. Nur Fuad dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan.